Penghasil yang tidak menentu, tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan Bapak Pajar dan keluarga. Ditambah keadaan sang istri yang memerlukan pengobatan, tentunya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Doa kepada sang pencipta, selalu ia panjatkan setiap waktunya. Dia berharap akan diberikan sedikit rezeki untuk menghidupi keluarga dan mengobati sang istri. Bapak Pajar selalu berharap dan berdoa untuk kesehatan sang istri. Dia mengharapkan suatu keajaiban, agar sang istri bisa tertawa dan bersendagurau dengan dia dan anak-anaknya lagi. Kesulitannya sekarang bertambah, rumah yang mereka tempat dibukan lagi merupakan milik mereka. Rumah ini sudah Pak Pajar jual untuk mengobati sang istri yang sudah lebih dari 3 tahun dalam keadaan sakit. Tetapi atas kebaikan pemilik rumah, mereka diizinkan untuk berteduh dan hidup di rumah yang dulunya milik mereka. Hidup yang serba berkecukupan dulu pernah mereka rasakan, sudah jauh berbeda dari kenyataan sekarang, di mana perjuangan hidup mereka rasakan jauh lebih berat. Kalau kenalnya mungkin sudah cukup lama ya, dari 10 tahunan sebelum kami tinggal di sini dulu sudah kenal. Bapak Pajar dulunya ada usaha buka warung makan ya, di daerah Murtiara sana. Kemudian kita sama-sama mengambil rumah di sini kurang lebih sudah 8 tahun. Kalau kami kenal Pak Pajar ini lebih kurang 7 tahun, semenjak kami sama-sama mengambil rumah di sini. Dan kebetulan rumah Pak Pajar ini bersebelahan dengan rumah kami. Ya sebelum istrinya sakit itu ya, mungkin sudah lebih dari 3 tahunnya lalu ya. Ya keluarga Bapak Pajar seperti keluarga biasa ya. Yang punya penghasilan, punya usaha dulunya kan, anak-anaknya sekolah. Ya kemudian setelah istrinya sakit, Bapak Pajar akhirnya nggak bisa lagi mengusaha. Karena nggak ada yang jagain istrinya. Kalau menurut kami ya keluarga memang kami satu dekat, seber daping rumah. Sehingga kayak seperti keluarga sendiri. Kami juga peduli kalau memang kebetulan orang rumah lagi sedang anu, nggak punya ada kerjaan, orang rumah ke sini membantu kan, semenjak istri Bapak Pajar ini sakit. Kalau bantuan ya paling dari keluarga sama tetangga. Kalau dari instansi apa-apa belum ada. Nah kalau bantuan itu sama dengan seperti Pak Syukur tadi, itu bantuan dari keluarga, pihak keluarga dan tetangga. Tapi kalau dari pemerintah setempat itu belum ada. Pernah kami dulu kami mengajukan dengan pemerintah setempat di sini, maksud kami memohon peduli lah. Pemerintah maupun kalau masyarakat sudah peduli, tapi namun pemerintah di sini belum ada yang peduli. Jadi kami mohon kiranya dihimbau bahwa pemerintah memikirkan orang-orang yang seperti istri Bapak Pajar ini. Mereka pemirsa setiap kotak amal Sriwijaya TV. Saya masih bersama dengan keluarga Bapak Pajar, dan sudah tiba saatnya untuk kita berbagi. Jadi saya mau wakili dari Sriwijaya TV, dan pemirsa Sriwijaya TV yang sudah menghidupkan bantuan, yang memberikan bantuan kepada Bapak Pajar dan Bapak Pajar. Jadi Bapak Pajar bantuan yang tidak diperima, Pak. Terima kasih. Terima kasih buat pemirsa Sriwijaya TV yang sudah memberi bantuan buat kami sekeluarga. Semoga dapat menyambung hidup dan untuk mengobati ibu yang akan datang. Juga kepada Sriwijaya dan seluruh kerukurnya, kami ucapkan terima kasih banyak. Yaitu dia tadi pemirsa kisah hidup dari Bapak Pajar dan sekeluarga. Kisah ini mengajarkan kita untuk lebih bersyukur dengan apa yang kita punya, dan kepada pemerintah agar lebih tepat sasaran dalam memberikan bantuan. Untuk pemirsa di rumah yang ingin mengirimkan bantuan, bisa melalui rekening kita di bawah ini. Berapapun dan apapun bantuan Anda sangat berarti untuk mereka yang membutuhkan. Saya Kiki Rizkia berserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!